Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nanti kita tunggu kajinan juga seribu Gimana ya? Setengah lagi setengah lagi Nanti mau ya Uza ya? Kayak kaget bi Uza Nah oke, kalo gitu Tadi kita sudah membawakan dua buah lagu Berturut-turut, yang pertama ada Yaku Sokuyo Janjia dan yang kedua ada Korogaru Ishininare Jadilah batu yang berputar Gimana? Seru gak? Seru! Seru banget! Seru banget! Seru banget! Bentar dulu ya Kita mau ngapain nih Kalo lu tau gak kita mau ngapain Gak tau Masih aneh Kalo ngomongnya Halo Next Posisi ga? Posisi ga? Takut bufalu Jadi kita akan bermain menghitung ya Menghitung door Oh Menjadi ada beberapa Kan biasanya satu, dua, tiga gitu kan Tapi ini Ada peraturan yang kalian gak boleh menyebutkan Nanti yang aku sebutin nih Misalnya apa? Misalnya gak boleh sebutin angka yang ada Duanya gitu Jadi satu, tiga, empat, lima Sampai pas dua belas jangan disebut Pas dua belas Pas dua belas Pas dua belas Pas dua belas langsung Tiga puluh gitu Dua puluh Gak ada dong Gak ada dua Kan udah dua 19 Tiga puluh langsung gitu Lu Gimana lu cek HP udah Gimana? Gimana? Gimana ya? Langsung aja mulai dari mana nih dari Freya atau dari Gita? Gita Gak bolehnya apa sekarang? Ini aku sebutin dulu Sekarang gak boleh Kelipatan ganjil Jadi angka ganjil gak boleh Berarti langsung Dua gitu Ya Oh ya udah lanjut lanjut Satu Dua Tiga Dua Empat Enam Ya Dua 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 Dapet aku ngaruhin gini aku bandingin yang Ya Tidak bisa Tidak bisa Gak boleh Gak boleh Udah ya berarti Mual lagi dari Gita Tapi sekarang Kelipatan Genap Oh Satu Tiga Tiga Lima Tujuh Tujuh Sembilan Sebelas Lima Tigu belas Tujuh belas Tujuh belas Tuh 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 Tuhan Dua Distraksi Oh iya disini Jangan gini Abis vaksin Abis vaksin Jangan lupa vaksinnya di kanan atau di kiri Tadi dari sini baru dari sini sekarang Satu Ayo Ayo 3 3 3 5 7 11 13 15 19 23 25 29 30 36 31 31 31 32 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 33 32 32 31 31 32 32 Susah Gak bisa Ada yang bikin yang susah juga ya Lu sih minta yang susah Aku balikin dulu Masya dulu Bentar kalo susah lagi pake akar Gak ngomongin Gak ngomongin Gak ngomongin Gak ngomongin Susah ya Tapi tadi mana sih yang ngomong Gak apa lu Gak apa-apa Lu deserve it Kalo gitu kayaknya temen-temen kita mau main juga gak sih? Iya sih Kalo gitu kita panggil aja yuk Temen-temen Temen-temen Oh my god Oh my god Oh my god Oke Kita mau ngobrol-ngobrol aja Kalian Boleh Ya boleh Aku mau Ya itu Ya sebenernya itu guys Jadi dulu aku kecil Terus sebenernya aku tuh suka banget kalo di kamar tuh Jogon-jogon sendiri kayak punya Cerita tuh aku di atas panggung ini nih gitu Terus kayak Padahal waktu itu ceritanya tuh aku pingsan Karena kecapean Padahal itu cuma ceritanya lagi Lagi-lagi ya di dunia aku gitu Terus Iya acting Ceritanya kayak gitu kan Engga-engga Itu lagi ceritanya di kamar tuh kayak aku pingsan gitu Terus Jadi jendela kamar aku tuh keliatan dari buka gitu kan Gorden-hordennya tuh kebuka sedikit Makanya temen SD aku ngintip dari aku tengah gitu Terus aku kayak pas lagi Belagi tiduran kayak gini Terus Tok-tok-tok Mute mainnya Kayak gitu Aku langsung kayak Agak gitu Nah aku malu Soalnya cerita itu aku lagi pura-pura pingsan Gitu Itu kecapean ya Lagipur ya Iya Habisnya kecapean Iya Keren Sebenernya aku berharapnya ditoikim sama orang cakep sih Tapi ternyata temen aku udah dateng duluan Jadi aku kayak Gak jadi iya kenapa aku tadi lagi Jatohan gitu Iya Gitu dan Lucu gak mas Gitu tuh Pajak tuh Aku sebenernya gak banyak berimajinasi sih waktu kecil Iya Tapi kalian tau gak sih cerita Kalo misalkan anak bayi tuh dibawa sama burung gitu Terus Talu Iya Terus tarik depan rumah kan Aku tuh kayak malam-malam tuh suka berdoa Ya Allah semoga depan rumah aku ada bayi besok gitu Terus kayak Serem gak sih kalo misalkan ada bayi beneran depan rumah Tapi aku setiap orang tuh berdoa kan Aku dulu tuh pengen banget punya adek kan Terus kayak Ya Allah semoga besok depan pintu ada bayi Tapi gak ada Tapi sekarang kamu punya banyak adek Iya Dua Kurang gak sih? He? Mama Iya Oh my god Aku 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 imajinasinya apa ya Dulu tuh aku pengen banget punya rumah Barbie yang pink tau gak sih? Tentu banget Rumah Barbie Iya Iya Segede gini itu tuh kayak impian cewek-cewek banget kan Iya Iya Terus aku kayak ngebayangin Ih kalo misalnya nanti aku tinggal di istana gitu tuh kayak gimana Iya Kan suaminya Komrat 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 Iya Iya gitu sih aku kayak Suka ngebayangin aja kalo pake dress-dress cantik Dress Barbie gitu kan Terus tinggal di istana warnanya pink Dulu inget gak warnanya pink rumahnya? Pink ungu Atopnya gak sih? Atopnya pink ungu Iya 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 bener Atopnya terma orang Yaudah sih aku Aduh ya paling aku imajinasinya tentang itu aja sih S.G. Anin Anin Yang masih kecilnya udah lama banget dong Kalo Agak kayak Aku dong Eh kamu tau gak Azizi Kok Cihanya tadi gak diomongin kayak gitu? Padahal dia lebih tua dari aku Iya saya paling tua Azizi Wahyolo Semangat deh Wahyolo 20 tahun lagi di nyeket Kalo aku ya Kalo aku tuh dulu emang Orangnya juga kayak Sebenernya gak suka Terlalu suka ngehalu juga gitu Tapi yang Ada hal miskis gitu loh Kayak misalkan nih Kalian pasti mungkin sampai sekarang juga kayak gitu gitu Kayak misalkan aku lagi di dapur ya Terus aku kayak mikir dalam pikiran aku tuh kayak Ih ada yang ngeliatin aku nih kayaknya gitu Ternyata itu ada yang ngeliatin beneran Oh ngeliatin beneran Beneran Tengok atap Atap ke sini kayak Jadi kayak misalkan Misalkan Ih kayaknya udah ngeliatin aku di belakang Jadi kalo pas aku Puter balik aku kayak Mereng Jadi kayak gitu Gak mau liat ya Kayak Ya orang pasti ada disini nih Eh bukan orang Maksudnya Malung-malung Apalagi kalo lagi di dapur Terus kita mau ke kamar kayak Lari Takut gitu ya Kalo di kamar tuh udah aman gitu rasanya Biasanya kalo cuci piring sih kayak Apa kamu liat-liat? Gitu Jawab kayak gitu ya Enggak 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 Cikre Kalo aku Aku pernah berhayal kalo misalnya nanti kayak Kalian tau kan Dulu tuh aku sering nonton Disney gitu kan Kayak prinses-prinses gitu Nah aku tuh menghayal Aku tuh nanti punya pangeran gitu Gak tau ya pangeran Terus kayak naik kuda gitu loh Bener-bener yang kayak Aduh nanti kayak gimana ya Pas udah gede kayak gitu dong Mau coba ini lagi Anak lagi Nanti lagi ya Iya nanti ya Iya Kalo misalnya aku sama sih Kayak anak-anak perempuan biasanya gitu ya Aku kan suka nonton film Barbie kan Terus kayak Kayak ada Barbie tuh yang Filmnya tentang sekolah Terus ada locker gitu Terus lockernya aku mau ganti baju tinggal masuk aja Jadi nanti pas aku udah pake baju rakyat gitu Oh iya iya Terus ada yang kayak bling 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 blingnya gitu Terus kayak Kayak sempet kayak acting-acting gitu sama adik aku Kayak kita mau kalemari Terus kayak Wuuuuh Rata bang Terus kayak udah kembali lagi pake baju yang lebih bagus gitu sih paling Lucu Penuh imajinasi sekali ya anak kecil Betul banget Terus anak kecil terus ke remaja juga penuh imajinasi gitu kan Masa-masa remaja itu juga karena masa-masa yang sangat menyenangkan gitu Jadi kita harus berimajinasi Terus juga masa remaja adalah masa dimana kita juga banyak menjadi orang dewasa Saat Cinderella menjadi dewasa pengalaman seperti apakah yang akan ia temui? Dengarkanlah lagu dari kami Cinderella wa damasarenai Cinderella takkan terdipu Oleh Yeay Yeay Semuanya gimana hari ini selalu? Selalu Terima kasih banyak untuk hari ini Terima kasih Ya demikianlah pertunjukan session girls atau gadis-gadis remaja Pada hari ini telah selesai Masa remaja itu memang penuh kompleks ya Ada banyak perasaan senang, sedih, tau, tangis air mata dan banyak perasaan lainnya Yang membuat kita menjadi manusia yang seutuhnya Bagi kami, kalianlah masa remaja kami Dan berapapun umur kalian Semoga kami selalu bisa menjadi keberadaan yang bisa membuat jiwa kalian muda Maka dari itu semuanya Mohon dukungannya Mohon dukungannya Mohon dukungannya Terima kasih 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 Sampai jumpa Terima kasih telah menyaksikan pendidikan Gadis-gadis ramahnya oleh JG Tivote secara resmi Dukung JG Tivote terus ya Di setiap show-nya kami akan berjuang Supaya bisa terus memberikan performance Yang membuat hati kalian penuh dengan cinta Jangan lupa Nanti ada pertunjukan Renai Kenci Jore Jangan lupa membeli tiketnya Melalui tiket.com Untuk mendapatkan link resmi Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya Semuanya selalu jaga kesehatan ya Aku Masha Jangan lupa Jangan lupa membeli tiketnya melalui tiket.com Untuk mendapatkan link resmi Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya Semuanya selalu jaga kesehatan ya Aku Marsha Bye Jangan lupa Nanti ada